Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba sharing tentang kanva cara membuat flipbook atau buku digital dengan kanva bagaimana sih caranya sebelumnya saya akan membuka proyek yang sudah saya buat terlebih dahulu flipbook itu seperti apa atau buku digital itu seperti apa coba kita lihat proyek yang sudah saya buat disini saya buat dengan sampul buku pitch illustrated yang templatenya seperti ini kebetulan juga kami diminta untuk membuat workshop jadi saya buatkan untuk buku digitalnya seperti ini ini tanpa efek flipbook sedangkan efek flipbooknya kita coba cari di google whatsapp eh sorry di whatsapp group yang sudah saya tautkan di grup ya di grup mohon maaf agak lama tadi juga kami salah untuk membuat template nya ya ini kita coba cari di mana flipbook flipbook nya ini flipbook kita klik link tautan yang sudah saya tautkan nanti seperti ini flipbook atau ebook nya ebook digital ini tampilannya seperti yang ada di kanva tadi lalu kita bisa buka satu halaman per halaman yang lain seperti ini ya ini scan scan atau ketikan ini bisa diketik secara manual atau bisa pakai screenshot atau scan seperti ini seperti ini ini mudah ya cukup menarik jika kita nanti membuat soal latihan untuk anak yang harus dipelajari bisa juga pakai flipbook ini kita coba kita pakai kanva kita coba buat ya kita coba buat saya berikan sedikit ilmunya disini yang pertama kita harus siapkan terlebih dahulu sebuah template ya kita cari template nya itu cover book nya atau opening book ya cover book juga bisa cover book atau sampul buku kalau bahasa Indonesia yang cover book atau sampul buku nanti pilih yang sesuai 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 adit-an ya kalau apa namanya kanvanya khusus untuk guru yang premium itu tulisannya edu ya jadi tidak usah membayar ini saya buat saya ambil template nya ini kayaknya keliru ini keliru template untuk bukan untuk sampul buku ya yang saya pilih ini yang saya pilih ini seperti poster ya bentar ini dibawah ini poster kita harus ini poster ini kita ganti lagi nah untuk menambahkan cukup di klik ya ini ini pembuatan melalui HP ya jadi kalau mau melalui HP untuk menambahkan lamp apa namanya ini lembarnya klik ini ini satu jadi klik template yang ada lalu klik bundar angka satu tadi lalu tambahkan dengan menambahkan dengan menyentuh menu plus tadi nanti lembarannya akan tambah ini ini sebenarnya bisa ya buat cover book tapi saya salah klik ya langkah keduanya salah klik ya coba ini kita ulangi lagi langkahnya ini malah menyiapkan desain untuk langsung kita kita cetak ya ini keliru ya kita siapkan lagi kita siapkan lagi dengan template canva yang baru nanti langkahnya seperti ini langkahnya sama yang pertama itu kita cari dulu eh cover book ya untuk untuk cetak poster kan ini tidak di menunya tidak ada untuk dijadikan menjadi flipbook nah ini ya langkahnya kita mulai dari awal kita cari cover book dulu lalu kita pilih salah satu saya pilih yang edu atas hitam ya saya pilih yang hitam contoh saja ya contoh saja hitam ah tentunya nanti kita juga harus menyiapkan lembar halaman berikutnya untuk materi maupun untuk isian dari buku ini itu untuk apa untuk ceritakah untuk latihan soalkah dan lain-lain boleh diketik sendiri atau screenshot ini caranya tadi ya klik template nanti muncul angka bundar 1 lalu seperti ini bundar lalu klik menu tambah setelah itu nanti edit secukupnya edit seperlunya dengan efek animation atau gambar-gambar yang lain dengan isian tulisan yang dibutuhkan lalu kalau sudah untuk tahap akhir klik klik bagikannya di pojok atas itu nanti cari heisen flipbook menu nya di atas sendiri heisen flipbook langsung klik selesai itu menu di atas sendiri heisen flipbook kita coba tambahkan dengan lembar berikutnya dengan gambar ini smart mouse adder semuanya semuanya